Tahun 125, di saat cahaya mulai datang dan perang antara bangsa orak dan bangsa manusia masih berlanjut, ada hal aneh yang datang dari desa para zombie, yaitu kemana perginya para zombie-zombie itu? Sebuah desa yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi yang harusnya dipenuhi dengan para zombie, kini senyap bagaikan tak berpengaruh. Ataukah para zombie itu sudah keluar? Perang antara orak dan manusia masih berlanjut, walaupun para zombie mulai bermunculan di mana-mana. Bangsa orak yang sudah kehabisan pasukan tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa pasrah saat para manusia mulai menghancurkan desa dan membunuh anak-anak. Walaupun para manusia memenangkan pertempuran besar ini, satu demi satu pasukan mereka melayani terinfeksi virus zombie. Dan saya berharap para manusia bisa mengatasi hal ini. Enam ork yang tersisa memilih untuk bersembunyi agar ras mereka tidak punah seperti bangsa elf dan bangsa kurcaci. Sedangkan para manusia membiarkannya dan sibuk membersihkan wabah zombie, agar wabah zombie ini tidak bertambah parah. Para manusia kesana kesini membunuh para zombie-zombie yang mulai bermunculan. Dan tidak jarang teman mereka yang sudah terinfeksi berubah menjadi zombie. Dalam situasi seperti ini, para manusia sudah tidak memperdulikan perangnya. Ia membirakan bangsa ork yang tersisa untuk hidup. Dan karena hal inilah bangsa ork bisa terselamatkan. Terlihat bangsa ork yang hanya tersisa tujuh orang dari perang besar melawan manusia. Dan kini, tersisa para pemuda baru bangsa ork yang akan membangun dan mengembalikan kejayaan bangsa ork. Dari sisi manusia, nampaknya para manusia berhasil menghentikan wabah zombie ini. Dan kini, para manusia dapat dengan damai tanpa peperangan dan tanpa zombie. Kehidupan terasa tenang saat tidak ada pertempuran. Tetapi, ada hal yang harus mereka waspadai. Dan hal yang harus mereka waspadai adalah keserakahan. Sebuah desa bisa saja berkhianat untuk mengambil alih kepuasaan. Saat masih ada bangsa-bangsa lain selain manusia, para manusia terpaksa untuk bersatu. Agar ras mereka tidak punah. Tetapi, hal itu tidak berlaku sekarang. Di mana, hanya ras manusialah yang berpuasa di sini. Ras els, ras kurcaci sudah tidak ada lagi. Dan sekarang, jumlah ork tidak lebih dari 20 orang. Dan mereka tidak mungkin menyerang bangsa manusia. Oleh karena itu, tidak ada yang menghalangi rasa keserakahan yang akan terlitas di kepala para pemimpin-pemimpin manusia. Tahun 132. Kehidupan masih di bawah perdamaian. Desa para zombie yang dulu tertutup, kini dibuka kembali oleh bangsa manusia. Terdapat pintu kecil yang menghubungkan desa tersebut dikelilingnya luar. Para manusia mulai masuk dan melihat apakah ada sesuatu di dalam desa lama tersebut. Kehidupan damai dengan bangsa manusia yang memiliki 991 penduduk. Dan ork yang hanya berisik 17 penduduk. Lihatlah kapal-kapal mereka. Sangat indah bukan? Tahun 140. Dunia masih dalam perdamaian. Para manusia sekarang sudah berjumlah 1.238. Dan ork yang baru berjumlah 48 penduduk. Saya berharap tidak ada peperanan di sini. Perdamaian terasa sangat indah untuk ditinggalkan. Pada tahun 104. Pihak manusia mulai mendeklarasikan perang terhadap bangsa ork. Dan ini akan menjadi cerita akhir dari bangsa ork. Bayangkan. 1378 manusia melawan bangsa ork yang hanya bernyata. Juga 101 orang. Dan ini sudah sangat tidak mungkin banggi bangsa ork untuk selamat. Perang dimulai pada tahun 144. Dan ditandai dengan air mata dari langit. Yang menggambarkan kesedihan atas nasib ork yang akan ia terima. Wah ini ork ini atau mokat ya? Lihatlah seberapa besar pasukan manusia yang kini mulai menyerang. Bangsa ork tidak mungkin menahan serangan besar tersebut. Dan tentu saja akhirnya bangsa ork lenyap pada tahun 147. Atas lanyapnya bangsa ork, kini hanya tersisa bangsa manusia sendiri. Bangsa manusia mulai maju dengan tidak adanya persaingan antara mereka. Dan hei lihatlah, ada beberapa patung yang cantik disini. Setelah beberapa tahun memasuki musim hujan, kini pada tahun 153, dunia kembali cerah. Dan ada objek tidak dikenal masuk ke dalam bumi. Apakah itu sebuah UFO? Dua UFO masuk ke dalam bumi. Dan ini adalah pertanda bahaya bagi bangsa manusia. Bisa saja UFO-UFO itu ingin menyerang bumi, ingin menaruhkan bumi. Dan lihatlah, para UFO menembakkan laser dari pesawat mereka. Pada tahun 157, terjadi pemberontakan oleh 4 dari 13 desa manusia. Para manusia berperang di saat yang tidak tepat, di mana para UFO sedang menginvasi bumi. Berita selanjutnya akan saya liput secepatnya di episode 4. Jadi, jangan lewatkan hal ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.